wuh Masya Allah habis wah wah iyalah ada patuh atuh toh aku pakai kaki hehehe hehehe Halo tulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Anggarabwe Prasetya waduh, ini penggas motornya tak kuat loh 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 ini dari parkiran mesi lancur oke tulur, sudah naik motor lagi disini kita mau lanjut ke Nepal van Java atau Dusun Butoh ini akan aku tunjukin jalannya dari silancur menuju Nepal van Java jadi bisa sekalian dikunjungi ya tulur habis nginep di silancur kemudian habis itu ke Nepal van Java kalau menurut google maps itu cuman 30 menit jadi emang-emang kalau nggak kesana sekalian alright let's terus melaju ini pada silancur glamping kok ini untuk glampingnya glamping itu yang penginapan kelas atas oke terus melaju manengan di larang gunung sumbing sisi mana ini, sisi tenggara mungkin ya disini ada jalur pendakian sumbing via Mangeli kalau kalau Nepal van Java itu ada sisi ke arah bukan ini ke arah Mangeli skyview oh ini kiri berarti ya ya kiri itu ke atas lagi kalau ini kan jalur yang menyusuri bukit ini oke dulu aku pernah dari Nepal van Java ke silancur tapi ya kalau ini kan dari silancur ke Nepal van Java arah sebaliknya oke oh iya lewat disini itu silancur disana tangan cek jalannya disini basecamp Mangeli oh iya kali angkrik di kantor desa kepala desa Mangeli oke Mangeli skyview yang kanan itu tadi yang naik terus nah ini nanti kita menyusuri ini punggungan-punggungan gunung sumbing ini sampai ke arah dusun Butoh dusun Butoh tuh di desa Temanggung desa Temanggung bukan kabupaten Temanggung jadi Butoh tuh dusun masih Magelang desanya desanya Temanggung bukan kabupaten Temanggung wow jadi pohon gede airnya melimpah pantas kalau ada pohon beringin gede kayak gitu ya mungkin dianggup angker karena untuk menjaga agar tetap berdiri sampai kapanpun karena sumber air ini bambunya juga kayaknya sempat ada angin disini sehingga gambruk oke ini lihat disini hati-hati blind spot blind spot suara burungnya menyenangkan sekali ini petani-petani sayur-sayur yang ada di yang menanam sayur miring banget lahannya sulit itu lor makanya dirimu makan sayur dihabisin jangan sampai terbuang sia-sia kayak gitu karena perjuangan anam sayur itu sulit kayak gitu sulit oke jalannya munisuri punggungan bukit jadi base camp gunung sumbing via mangli itu ada di kantor kepala desanya ternyata ya tapi tadi aku lihat kok belum ada aktivitas pendagian ya biasanya udah ada banyak mungkin nanti nanti siang ini baru perjalanan kesini mungkin wuhu di atas awan waduh warna mendung nanti mau hujan ini moga-moga gak kehujanan amin kecamatannya kali yang krik wow kebun sayur dari bujui berambang pre kalau di orang solo kan loncang loncang jakarta bawang daun enak berambang peri loncang aku kalau makan mie ayam itu senengnya pakai loncang biar loncangnya keterlaluan tak kubur sama loncangnya saking enak moga yang jualan mie ayam dikasih loncang juga jangan lupa jadi antara Mangli sama Dusun Butoh sama Desa Temanggung itu nanti akan ada desa juga kita melewati satu desa dulu desanya namanya apa ya disini lupa aku nah habis desa ini baru masuk Desa Temanggung nanti yang ada Dusun Butoh dan di sisi Kidul sana udah cukup mendung ternyata oh iya kiri eh kiri apa kanan ya kenapa kiri kanan oh iya kanan bismillah muka-muka bener iya pokoknya nyusuri ini aja wow negeri sayur ya disini memang ada tempat spot namanya negeri sayur tapi ini benar-benar negeri sayur secara harap ya kanan kiri kanan kulihat saja banyak sayur-sayuran sehat-sehat jadi orang sini tulur masih pangannya sayur dan juga sayur disini masih sangat murah dibandingkan kalau udah dianterin ke pasar gitu ya mantep benar insya Allah sebenarnya benar ini kalau salah tinggal putar balik tanya orang atas sini kalau hujan licin waduh 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 ya ini musim hujan dulur masih hujan ternyata kemarin pas di bukit remah itu aku kira udah wah terang kemarau beneran nih tapi kita belum belum dan dusun butuh termasuk salah satu base camp gunung sumbing tertinggi oh itu lembah yang sangat eksotis dulu 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 tuh aku dari dusun butuh kesini tuh lewat jalan apa dari batu-batu makadam ya muka-muka udah di asfal tapi kok kayaknya belum dan dari silancur highland itu juga ada paket jeep wisata untuk 4 orang itu bisa Nepal-Fanjava jadi sudah di atur ke Curug Silawi juga jadi ada air terjun juga di bawah tapi di kajoran bener ya kajoran bukan kayoran wah ini kalau was cerah indah banget di bawah saja ini dulu ini jam hampir jam 9 masih menyusuri sawah eh kebun sayur ini baunya ini lho apa pupuk kandang atau sayurnya iya bercampur dengan bau sayur masya Allah aku akan mengulangi kesini lagi kalau pas cerah dulu insya Allah iya nanti kalau kalau bujuku pas peraih ya kalau bujuku naik orah ya woy biem ne woy peraih ne woy betul oke wuhuu ini berpacu dengan wap air juga ini wah wah jangan sampai jatuh kejurang aku ayup ayupan juga wuhuu masih belum terlihat butuh dusun butuh tuh mulai dikenal ada drone sehingga kalau di drone kan seperti rumah-rumahnya bertumpuk gitu oh ini ada jeep jeep adventure ini nganterin wisatawan dari mana si lancur mau ke Nepal van Java tinggal lungguh tadi nih tinggal lungguh tinggal manut sopir ini aku kan harus koso motor ini kalau di jalannya ya kalau memotarkan diri dari dusun butuh ke si lancur atau sebaliknya oh ini berkabut padahal baru jam 9 cepat sekali wap airnya naik tapi insya Allah pertengahan dan akhir Mei itu udah masuk musim kemarau jadi peska hutan insya Allah nah ini lewat lembah sungai wuh kali perogo itu di gunung sindoron ya kabarnya hulunya tapi berhulu dari banyak sungai sih mungkin ada yang dari gunung sumbing ini juga ya kan sungai-sungai kecil gitu nanti kalau jadi satu jadi gede kali gede oke masih terus mau laju u-u-u-u ini pemengkap magilang ini jalannya bisa dibagusin ini menek dalamnya walis nanti dalamnya halus kok bentarnya sepertinya sebentar lagi sampai di dusun butuh aduh bertigaan mana kanan 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 aku dulu gak inget lewat gapuro ini kanan oke oke lewati desa desa disini banyak panen pertanian nah ini ada jalur pendakian adipuro gunung sumbing via adipuro tapi nanti akan ketemu lagi dengan jalur pendakian via butuh via mangli juga akan bersatu dengan jalur pendakian via butuh kalau gak salah oke oke oh liat daerah adipuro lurus terus nah permukiman nah itu ada pelang petunjuk jalan kita oh tempat panjawa belok kanan oke kali yang krik kecamatannya belok kiri bismillah masih kuat oke best game adipuro itu kanan sini waduh gak ada mungkah bismillah karena kuat bujoku medun kuat masih kekuatannya kekuatannya menghilang oke ntar lagi sampai puncak iya masih kuat oke ya motor super x125 fi emang tidak terlalu kuat dalam menanjak tulur sayang sekali waduh 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 ini lewat tower tower hop 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 wow di atas di dalam apa nih ini mau bangun apa jalan dimana kah waduh tembok putih kok kita sekabih ini barutan oh jalannya mau di apa puffing kayaknya tadi ada blok-blok puffing ini popok kandang gak bisa membau ya tulur-tulur bismillah popok kandang jari bujoku bau terasi oh isya padahal popok kandang tau sendiri ya dari apa ini dihasilkan di kandang kandang hewan bismillah hujauh dan cik ya Allah aku pertama kenapal van java 2020 itu pas terang pas pendakian gunung sumbing gitu alhamdulillah kemudian yang ini yang kedua yang kedua berkabut aku kirain tuh pas di bukit remah tuh udah sangat kemarau wah kemarau cerah sunrarsnya keren sekali tapi ternyata sorenya tuh mulai mendung lagi ya cuaca sangat berubah dengan cepat ya pas musim peralian gini ya insya Allah pertengahan bulan atau akhir bulan Mei masuk kemarau insya Allah kalau aku memperhatikannya seperti itu setiap tahun ya tulur oh my god ini jalan licinnya licinnya yang aku takutkan ini selip gak bisa banter-banter oh pak buat nih tanda nih please oke wuh waduh waduh panometic juga mani waduh tersilur bismillah nanti ya habis ini kita akan lewat lembah sungai eh naik ding jalannya marah iya nanti sebelum tuh nanti ada lembah sungai kok waduh 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 oh my god look at that kemukong gak terlalu parah bismillah waduh 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 no iyalah ada patu-patu toh aku pake kaki waduh 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 ini gak kuat karena apa ya kayak bannya tuh stuck oke itu jalannya bagus lagi waduh 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 ya gak jalannya kurang bagus ya lor ini Pak bukati dan ini dala nih jalan lagi yuk semoga abis ini udah berakhirnya jalan jeleknya kayaknya sih udah kayaknya oke infrastruktur waduh waduh padahal destinasi wisata favorit tapi kenapa jalannya masih kayak gini bisa dibangun yang lebih bagus mulus ini soalnya kali angkrik itu masih kali angkrik juga kayaknya ya oh ya itu juga destinasi wisata bukan sekadar tempat wisata lagi tapi udah destinasi wisata destinasi wisata kan daerah yang jadi tempat wisata kalau tempat wisata apa ya itu titik satu titik tempat wisata kayak di silancur highland tapi kan kalau di kali angkrik ada banyak tempat wisata kayak silancur highland terus nepal van java gitu itu berarti udah dikatakan sebagai destinasi wisata jadi wisatawan bisa multi tempat wisata dari satu tempat wisata ke tempat lain gitu dimakannya jalannya dibenerin aduh kimchilho ya what kita udah sampai dibutuh ini sebenernya lur 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 bentar lagi bentar lagi sampai dua dua saya gaknya berkabut tebal sayang sekali yaudah ini tunjukin jalannya aja lur mungkin review nepal van java bisa pas cerah besok besok ada part tersendiri oke aduh masih harus melalui kita lana apa jalan bisa oke metik tuh kayaknya lebih kuat daripada supra oh my god pasir bismillah tanah pasir jadi gerjal gerjal motor kehilangan kekuatan oke habis ini sampai kayaknya yes 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 aw 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 nah ini PRnya Pemkap Magilang semoga bupati terpilih nanti akan membangun jalan dari nepal van java menuju silancur oh layu layu mungkin saatnya panen mungkin mungkin saatnya panen ini udah gede gede nah itu nepal van java udah di kanan kita udah hampir sampai kurang menit 19 menit atau 19 menit cepat ternyata wow dari sini harusnya butuh kelihatan nepal van java udah kita akan coba kesana aja tapi kalau oh no salah nih ya Allah kusti loncang yang masih bagus nah ini sampai di jalan utama jalan utama ke depan van java yeah oke aduh tidak sempat akselerasi nah ini disini butuh tapi semoga nanti kelihatan dikit-dikit lah please ya Allah udah jauh-jauh ini cerah ya Allah buka ya Allah itu tadi basah-basah tadi adalah penyemprot tanaman ya ini dia tapi saya sekali berkabut aduh aduh tidak 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 nanti ada patung pendaki itu nah itu belok kanan ya mengingatkanku pada pendakian gunung sumbing 2020 dulu itu nepal van java baru barunya dikenal tuh ini dia membayar tiket disini kayaknya eh terus terus ternyata nah ini ada yang naik jibo sekarang rame padahal dulu masih sangat apa tenang oke membayar tiket disini oke parkir ini padu nosek ngeri padu nah oke iya dirimu nengkini oke oke kita turun parkirnya disini bismillah hehehe pasok lemutan soal ilur oke ini dia sampai di parkiran dusun putuh oke itu lur jadi dia perjalanan dari si lancur halen ke dusun putuh sampai cuma di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati